Halo semua, selamat datang kembali di Somethings Channel. Channel ini merangkun semua fakta-fakta sejarah yang terjadi di masa lalu dan terjadi di seluruh dunia yang banyak belum kita ketahui. Mari mengenal lebih dalam Jim Srikarsson Logan, seorang pencetus nama Indonesia. Nama Indonesia muncul dan diperkenalkan James Srikarsson Logan tahun 1819 sampai tahun 1869 tahun 1857. Dalam Journal of Indian Archipelago Antestern Asia, hal itu diungkapkan oleh sejarawan Universitas Oxford, Peter Cherry. Pencetus nama Indonesia, James Srikarsson Logan adalah orang Skotlandia yang lahir pada 10 Apel tahun 1819. James merupakan seorang pengacara dan pernah menjadi editor majalah Penang Gazetu Wilayah Strike Supplement atau kini dikenal sebagai negara bagian penang Malaysia. Pada tahun 1840, James dan saudaranya Abraham datang ke Penang. Pada waktu itu, James berumur 20 tahun, kemudian tahun 1842. Mereka pindah ke Singapura. Tapi, James kembali ke Penang pada tahun 1853. Jamis Srikarsson Logan sebagai ekolog yang mencetuskan istilah Indonesia. Sebenarnya ada dua orang yang terlibat mencetuskan nama Indonesia. Pertama adalah George Samuel Windsor Errol dan Jamis Srikarsson Logan. Errol adalah orang yang menulis sebuah artikel dalam jurnal. The Journal of the Indian Archipelago and Western Asia Fall 4 pada tahun 1850. Di halaman 71 jurnal itu, dia menulis The Malaysian Branch of Peace Reserve. Di bawah halaman, ditambahkan oleh dia catatan yang menjelaskan istilah itu, dia mengusulkan nama baru bagi penduduk kepulauan Hindia dengan nama Indonesians atau Malayunesians. Errol sendiri lebih suka dengan istilah yang kedua, karena menurutnya istilah itu lebih memberikan penghargaan pada orang-orang Melayu yang telah menjelajah seluruh kepulauan sebelum orang-orang Eropa. Sementara, Jamis Srikarsson Logan berpendapat sedikit berbeda, dia yang menjadi kepala redaksi majalah itu. Yang juga Junior Errol, saat masih kuliah, lebih suka dengan istilah Indonesia yang lebih praktis. Dibandingkan istilah panjangnya Indian Archipelago, dia lebih memilih Indonesia sebuah istilah. Geografi untuk membedakan dengan wilayah kepulauan ini dengan wilayah lain dan mengebut penduduknya. Menjadi orang-orang Indonesia Sekembalinya di Penang, Jamis membeli dan menyunting koran penang gazete. Pada tahun 1853, sementara itu adiknya yang ada di Singapura mendirikan. Koran Singapura Frevres, Jamis meninggal dunia di Penang pada 20 Oktober tahun 1869, pada usia 50 tahun karena malaria. Kematian Jamis dianggap sebagai kehilangan besar bagi penang. Warga penang pada waktu itu mendirikan monumen penghormatan untuk jasa-jasanya. Sifat-sifat Jamis tertera dalam Tugu Memorial yang mencantumkan sifat-sifat mulianya. Yakni temperance kesederhanaan, justis keadilan, fortitude tabah, bulat, dan wisdom bijak. Makam Logan sendiri berada di Jalan Sultan Ahmad Shah, Penang, Malaysia. Dia dimakamkan berdampingan dengan saudaranya Abraham yang dimakamkan sesudahnya. Sejarah Asal Usul Nama Negara Indonesia Terima kasih telah menonton!